Untuk mengundang alamat dan ya. Ini salah satu alasan yang mungkin banyak pemain keturunan itu ingin membela Indonesia. Indonesia. Jensen Seelt, keturunan Belanda yang bikin Sintai Yong gagal fokus. Jensen Seelt dikenal sebagai pemain keturunan Belanda yang bisa membuat pelatih timnas Indonesia Sintai Yong gagal fokus. Di tengah kesibukannya tersebut, pelatih yang menangani tiga kelompok timnas Indonesia tersebut diperkirakan bisa gagal fokus karena kehadiran kandidat naturalisasi yang mentereng. Kandidat tersebut yakni Jensen Seelt, pemain berdarah Indonesia yang berhasil membuat kejutan di divisi kedua Liga Belanda, Irste diisi 2022-23. Meskipun memiliki posisi alami sebagai back jong PSV, Jensen Seelt mampu membantu timnya mengemas kemenangan 3-1 saat melawan FC Den Bosch. Melihat sepak terjangnya, Jensen Seelt tentu bisa menjadi calon pemain naturalisasi yang diinginkan Sintai Yong. Apalagi, Jensen Seelt ditunjang postur tubuh tinggi yakni 192 cm dan baru berusia 19 tahun, jika Jensen Seelt bersedia, maka masih memungkinkan untuk dirinya menjadi WNI melalui jalur memilih kewarganegaraan layaknya Rafael Struik Ivar Jenner. Otw WNI, Cirrus Margono ternyata sudah lancar lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram story tenaga ahli Menpora untuk bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamedan. Keeper berdarah Indonesia-Iran ini sebenarnya memiliki dua keluarga negaraan. Selain memiliki status sebagai warga negara Indonesia, ia juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Karena sudah berusia 21 tahun ia harus memilih satu kewarganegaraan. Supaya dapat memperkuat timnas Indonesia, Cirrus Margono tentunya harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, berdasarkan UURI No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa anak berkewarganegaraan ganda dapat memilih menjadi WNI. Penentuan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun, artinya anak berkewarganegaraan ganda berusia 21 tahun sudah harus menentukan kewarganegaraannya. Dalam unggahan Instagram story Hamdan Hamedan, Cirrus Margono ternyata sudah lancar lagu Kebangsaan Indonesia Raya, belum lama ini, Cirrus Margono juga terlihat berfoto bersama staf ahli kepelatihan Kim Jong Jin dan Hamdan Hamedan. It was ni seeing you again at superjin garis bawah jin dan at cemargono, bunyi tulis Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan menegaskan jika Cirrus Margono dapat menjadi WNI tanpa perlu melalui proses naturalisasi. Dengan begitu, pemain kelahiran tanggal 9 November tahun 2001 ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Salah satu wonderkid yang kini bermain bersama Tottenham Hotspur, Gabriel Hanwilovking, ternyata memiliki darah Indonesia, PSSI gak tertarik untuk melakukan naturalisasi? Gabriel Hanwilovking disebut-sebut memiliki darah Indonesia, hal ini diungkapkan ilai salah satu akun Twitter at Indospers. Dalam unggahannya tersebut, disebutkan ia bermain di Tottenham Hotspur U18, dan terkuak ia memiliki ayah orang Jakarta dan keluarganya di Yogyakarta. Ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Spurs U18 yang bernama Hanwilovking, ayahnya orang Jakarta dan keluarganya ada di Yogyakarta, cuit akun tersebut. Salah satu cuitan akun Twitter at FT garis bawah Iden pun juga menyebutkan kalau Han memiliki darah Indonesia dari ayah sedangkan ibunya dari Cina. Selain itu, Han juga memiliki nama Jerman yakni Wilov, menariknya, sosok Han juga menarik perhatian publik Inggris, mengutip laporan footballfunkest.com disebut bahwa Gabriel Hanwilovking memiliki kemampuan yang mirip dengan gelandang timnas Inggris, Oliver Skip, di klub sejak 6 tahun, dia pemain internasional Inggris U16 mampu menguasai bola dan menjadi pemain reguler di skuad U18 Spurs sejak Oktober lalu, jangkauan umpannya sangat bagus, pungkasnya. Apakah nantinya PSSI tertarik untuk melakukan naturalisasi wonderkid Tottenham Hotspur U18 ini? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan bermain bertanding dengan tim nasional Palestina dan Argentina dalam FIFA Match Day pada bulan Juni mendatang. Khusus Argentina, Erick Thohir meyakini tim juara dunia itu akan membawa pemain terbaiknya ke Indonesia. Saya yakin Argentina datang ke Indonesia memang benar-benar membawa tim terbaik, kita juga akan mempersiapkan tim terbaik karena bermain dengan Argentina tidak hanya sekedar bermain tapi juga belajar dan juga meningkatkan mental pemain, ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada wartawan pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya pertandingan ini merupakan langkah nyata untuk membangun sepak bola Indonesia. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Sebelum melawan Argentina, timnas Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Karena itu kita untuk FIFA Match Day bulan Juni ini akan membuat gebrakan. Satu kita lawan Palestina ranking 94 yang lebih bagus daripada kita 149, ada juga Argentina yang juga ingin hadir di Indonesia untuk turut membangun sepak bola Indonesia, itu yang luar biasa, ucap Erick. Sah jadi WNI, intip momen Ivar Jenner dan Rafael Struik yang langsung bikin KTP. Dua pemain keturunan, Ivar Jenner dan Rafael Struik resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, mereka pun langsung membuat kartu tanpa penduduk, KTP. Nama Ivar Jenner dan Rafael Struik diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Meski ajang itu batal, kedua pemain ini tetap berhasrat menjadi WNI. Hari ini, Senin tanggal 22 Mei tahun 2023, Ivar dan Rafael resmi disumpah WNI. Dipantau dari kanal Youtube Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, keduanya tampak serius menjalani proses itu mengenakan setelan jas hitam, memakai dasi merah, dan peci, Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata pimpinan sumpah yang diikuti Ivar dan Rafael.